setara dengan 369 ribu rupiah temen ya Assalamualaikum Wr Wb Salam Syah Tera buat kita semuanya ketemu lagi dengan saya Ruf Ndw Dianto gimana kabarnya temen-temen semua saya doakan semuanya saat selalu dan yang terus mencari uang di internet saya doakan uangnya tambah banyak dan yang masih pemula saya doakan sedikit lagi yang bisa mendapatkan apa yang temen-temen mau amin dan di video kali ini saya akan membahas lagi situs penghasil bitcoin dan temen-temennya jadi ada penghasil bitcoin dotcoin, ethereum dan yang terbaru adalah penghasil tether ataupun usdt tapi sebelum masuk ke situsnya saya ingatkan lagi baik temen-temen yang masih belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar temen-temen tau kalau saya update video terbaru dan jangan lupa klik tombol like-nya juga agar saya selalu semangat bikin konten-konten terbaru buat temen-temen semua jadi kalau temen-temen tidak tau rollcoin atau mencari kerjanya ke gimana temen-temen bisa nonton aja di video saya sebelumnya basically di video kali ini saya akan langsung to the point aja karena ini kebetulan untuk situs rollcoin sekarang mengadakan sale temen-temen ya temen-temen bisa cek disini di pojok kiri bawah ya disini ada sale dan ini sangat-sangat sayang banget kalau tidak dimanfaatkan temen-temen ya bang gunanya RLT itu buat apa? RLT berguna untuk membeli miner temen-temen ya dan nanti disini di bagian purchase-nya di gambar keranjang oke dimana disini ada beberapa mesin miner dimana temen-temen bisa membelinya dengan RLT temen-temen ya contoh disini ada dari Cupacabra dimana temen-temen harus memiliki 17 RLT ya disini juga ada Lmonstro juga 99 RLT oke dan tips aja buat temen-temen semua yang ingin membeli miner ya kalau temen-temen memiliki cukup banyak RLT disini tuh ada pilihannya seperti Cupacabra ya disini juga ada Karabi ya dimana disini tuh nominal RLT-nya itu cukup tipis banget artinya disini harganya 17 RLT sedangkan disini 16 RLT temen-temen ya untuk yang 16 RLT dengan kecepatan 8.000 GHS saya sarankan temen-temen kalau mau membeli ya kalau memang RLT-nya itu cukup ya saya sarankan untuk membeli yang Cupacabra aja temen-temen ya karena GHS-nya lebih tinggi temen-temen ya dengan harga 17 RLT bisa mendapat 14.000 sedangkan disini untuk 16 RLT cuma ya bukan cuma sih dapat juga gitu kan cuma lebih kecil aja gitu hanya selisih 1 RLT aja 1 RLT selisihnya itu hingga sampai 2 kali lipatnya temen-temen ya jadi kalau temen-temen memang memiliki cukup banyak RLT kalau harus memilih Cupacabra ataupun Scarabay ya saya sarankan untuk yang ya Cupacabra aja temen-temen ya karena kalau temen-temen memiliki ini Sumpama aja temen-temen ya memiliki 34 RLT gitu temen-temen sudah bisa memiliki 2 Cupacabra dengan kecepatan 14.000 x 2 jadi 28.000 GHS sedangkan kalau temen-temen memiliki 32 RLT 32 nih ya 32 RLT temen-temen ya cuma bisa dapat 16.000 temen-temen ya sedangkan kalau disini itu dengan kapasitas 34 RLT sudah bisa dapatkan 28.000 temen-temen ya jadi itu kalau temen-temen memang harus membeli ya jadi jangan sampai lah ya jangan sampai ini sold out lagi artinya Cupacabra ataupun El Monstro ini jangan sampai sold out lagi temen-temen ya jadi seperti temen-temennya yang lain sudah sold out karena apa karena dengan harga yang cukup murah itu bisa dapat cukup gede ya temen-temen ya untuk has powernya gitu loh jadi kalau temen-temen melihat dari miner saya disini tuh banyak banget miner yang dari si Cupacabra karena ya pertama saya juga menghemat juga temen-temen ya menghemat juga untuk RLT saya gitu loh membeli RLT-nya juga ya lumayan juga gitu kan jadi itu sebabnya kenapa saya mencoba menghemat dengan membeli si Cupacabra ini lumayan temen-temen ya 34 RLT aja sudah bisa dapat 2 gitu jadi itu adalah tipsnya kalau temen-temen ingin membeli miner oke oke si miner ini itu otomatis dia akan jalan sendirinya dan akan otomatis juga akan menambah my power kita ya karena my power inilah nanti yang akan menghasilkan pundi-pundi bitcoin atau pundi-pundi satoshi temen-temen ya yang nantinya bisa kita cahirkan ataupun bisa kita withdraw gitu jadi kalau temen-temen tanya bang saldonya tuh kok punya saya nggak nambah-nambah jadi kalau saldonya nggak nambah-nambah temen-temen tinggal di push aja temen-temen ya tinggal ditambahkan aja untuk di my power ini temen-temen ya jadi temen-temen harus sesering mungkin untuk bermain di gamenya temen-temen ya jadi kalau temen-temen powernya itu masih kecil biasanya juga hasilnya juga kecil temen-temen ya dan biasanya saldo itu masuk setelah 1 dikalikan 24 jam atau tergantung block rewardnya ini untuk block reward saya setelah 900 otoshi nanti akan nambah temen ya jadi seperti itu jadi intinya adalah kalau temen-temen ingin menambah balance yang ada di sini temen-temen harus ngencengin di my power yang ada di sini temen ya tentu paham guys aku tuh gemet untuk di balance saya saya sudah melakukan withdraw lagi ya sebesar 0,00011004 bitcoin ya dimana di sini statusnya masih waiting masih proses sedangkan yang kemarin tuh sudah masuk temen ya di dotcoin juga sama temen ya di sini saya sudah melakukan withdraw juga dan ya lumayan juga ya kemarin saya sudah melakukan withdraw sebesar 383 dotcoin ini lumayan banget dan pencairannya saya langsung ke rekeningku temen-temen ya dan dimana di sini di notifikasi ada deposit doge sebesar 383 telah selesai temen ya dan ini langsung masuk ke akun dompet bitcoin kita temen ya bang 383 dotcoin itu berapa bang oke kita akan coba kalkulasikan temen ya jadi untuk kemarin 383 ya yaitu setara dengan 369 ribu rupiah temen ya ini mantep banget temen ya mantep banget kalau temen sudah melakukan pencairan dari situs ini so jadi manfaatkan diskon ini dengan sebaik-baiknya karena ini gak lama temen ya hanya sampai tanggal 14 Februari karena disini untuk ada diskon sebesar 14% jadi sayang banget temen ya kalau harus dihewati gitu kan jadi kalau temen masih belum paham tentang cara kerja dari situs ini temen bisa nonton aja di video saya sebelumnya kenapa sih kamu harus membeli miner karena membeli miner itu ibaratnya temen-temen itu membeli aset temen ya yang artinya ketika temen-temen sudah tidak bermain game lagi ataupun lagi sedang sakit gitu kan ya powernya ini akan otomatis nambah dengan sendirinya dan power ini akan menghasilkan uang buat kita temen ya itu sebabnya kenapa saya merekomendasikan banget temen-temen membeli miner oke gitu intinya mungkin itu aja informasi buat temen-temen semua kurang lebihnya mohon maaf sekali dan terima kasih buat temen-temen semua sudah mendukung usaha sampai sejauh ini terutama keluarga saya sekali lagi wawasan temen-temen jauh lebih penting daripada uang itu sendiri jadilah pengguna yang cerdas pengguna yang bisa diandalkan saya Rifan Dwi Dianto sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax